Intro Satu hari lagi pergelaran putaran debat pertama calon gubernur Jambi dan wakil gubernur Jambi tahun 2020 akan dilaksanakan pada debat putaran pertama ini. Ketua tim pemenangan Fahro Risafril Ridwan Ibrahim berharap pelaksanaan debat pertama ini dapat berjalan kondusif mengingat ketiga calon gubernur yang akan mengikuti debat merupakan putra terbaik Jambi. Selain itu Ridwan juga berharap dalam debat nantinya tidak ada pertanyaan yang tendesius yang bersifat pribadi para calon gubernur. Ridwan meregaskan dengan pengalaman yang dimiliki calon gubernur Jambi Fahro Riumar tentunya dapat menjawab pertanyaan dengan cepat, tepat dan lugas. Insya Allah kombinasi pengalaman itu dia akan menjawab dengan cepat, tepat dan lugas. Itu yang dapat saya sampaikan. Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi berharap peserta debat dapat fokus dengan tema debat, artinya peserta tidak melakukan perbuatan menghina, baik itu suku, agama dan ras. Untuk diketahui pada debat pertama ini KPU telah menetapkan dua tema yakni menggali potensi daerah Jambi untuk mewujudkan kesejahteraan menuju masyarakat mandiri dan membangun partisipasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna menyelesaikan persoalan daerah. Jadi secara luas kegiatan debat itu dapat diakses oleh masyarakat Provinsi Jambi. Nah yang kemudian yang ketiga kami juga berharap bahwa kepasangan calon itu untuk serius mewujudkan kegiatan debat itu dalam rangka fokus kepada tema debat. Tidak black rain.